karena ini menjelang bulan puasa ide yang diterapkan oleh metric ini ya itu menurut saya cukup bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video saya melanjutkan yang kemarin ya jadi kan kemarin kita sudah upgrade melalui jaringan jadi sobat juga bisa upgrade melalui jaringan internet bisa juga update lewat flashdisk jadi terserah ya ini sudah versi yang 264 ya metric apple nya yang keluar pertama pastinya jadi ini tampilannya ya jadi belum saya ubah-ubah hanya scan channel aja tadi depan jadi menurut saya sih perubahannya ada bedanya ya pertama kemarin kan kalau sobat lihat video sebelumnya itu sebelum ini cuma dapet 72 dan tadi kan abis kita upgrade kita scan kan database nya kosongnya setelah discan malah dapetnya 80 gitu saya gak tau apa karena ada perubahan di software jadi ngaruh ke sinyal gitu mungkin ya jadi ya dapetnya lebih banyak tapi disini ada yang menarik karena kan besok udah mau puasa nih udah gak nyampe sebulan bahkan sekitar 2-3 mingguan lagi puasa disini ada azan time jadi menurut sobat perlu gak sih oke langsung aja kita buka azan time ini dan disini lengkap ya jadwal jadwal sholatnya dari subuh matahari terbit atau syuruk ya biasanya disebutnya kemudian juhur asar matahari terbenam maghrib isa terus ditambah ada tulisan metode suara dan pengaturan coba kita lihat satu-satu jadi ini termasuk yang terbaru ya aplikasi terbaru ada di versi 264 disini ada metode kalkulasinya ada mekah tuh wow banyak ya banyak ini banyak yaudah kita pakenya mekah aja kali ya terus kemudian metode hukumnya imamnya ya ini Shafi'i, Hanafi terus ya ada 2 sih ada 2 macem biasanya di Indonesia kita pakenya Shafi'i ya terus kemudian ini ada metode penyelesaian untuk garis lintang gitu ya selengkap itu maksud saya ya wow 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 disini saya speechless ya tidak bisa berkata-kata lagi kita cek yang terakhir yaitu pengaturannya coba oke lokasinya bisa dirubah ya Jakarta sama Depok biasanya sih beda tipis tapi karena saya penasaran saya mau cari Depok ada gak nih oh ada ternyata tempat saya Depok ada walaupun ajarannya ya sama sama Jakarta sebenarnya ya terus ada alarmnya juga apakah setiap waktu sholat itu kita diingatkan ini buat anak-anak nih kayaknya cocok nih alarm nih karena kan di saat bangkuasa biasanya ya kalau dulu jaman-jaman saya tuh ada buku catatan tuh sholat gak tuh tiap hari tuh ada cek list-cek listnya gitu kalau anak sekarang gak tau deh ada apa enggak dan yang terakhir adalah suara nah suaranya juga banyak oh bisa langsung dicontohkan ya suara-suaranya ya oh ya udah intinya ini pilihan suaranya banyak banget tuh jadi ya gak bosan nih ya kita bisa ganti-ganti ini suara ajannya wah menurut saya sih karena ini menjelang bulan puasa ide yang diterapkan oleh metric ini ya itu menurut saya cukup bagus karena memang kita butuh ya tapi ini kan hanya waktu ajan kalau bisa tambahin imsak lah itu kan imsak itu seperti tradisi yang di Indonesia doang kayaknya adanya ya supaya gak deg-degan lah tiba-tiba lagi sahur terus ajan subuh kan gitu kan belum sempat minum nanti kesel lah gitu ya kalau ada jadwal imsaknya kan jadi sekalian gitu ya kita bisa dapet alarm gitu sempat minum dulu oke itu aja sih apalagi yang lagi mungkin begadang gitu ya nunggu subuh, nunggu sahur ya cukup membantu menurut saya jadi ini untuk update yang terakhir ini menurut saya si worth it oke bagi sobat yang sudah update menemukan apa saja yang terbaru bisa absen di kolom komentar ya sampai di sini videonya jangan lupa di like, subscribe, dan komen sampai jumpa kembali salam sobat SPD wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax